Banyaknya masa pendukung bakal calon bupati dan wakil bupati merangin saat pendaftaran membuat pihak kepolisian harus bekerja keras. Seperti untuk mengamankan jalannya pendaftaran di KPU Merangit dan mengatur kelancaran lalu lintas. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlangsungnya pendaftaran ini, pihak kepolisian menurunkan sedikitnya 100 personil yang dibagi dalam beberapa titik. Seperti tempat deklarasi pasangan calon, kantor KPU Merangit, serta pihak saat lantas yang menjaga kelancaran lalu lintas. Menurut Pak Urhumas Polres Merangit, Ibda E.H. Sitorus, langkah ini dilakukan agar mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dan yang dapat menghambat proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati merangin. Melakukan pengamanan untuk pendaftaran calon pasangan calon bupati dan wakil bupati merangin, yaitu pasangan pacar dan pasangan hamas. Di mana proyek merangin menurunkan 100 orang personil untuk menjaga di kantor. Dalam pelaksanaan proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati merangin, semuanya berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak ada kejadian yang dapat merusak ketertiban dan keamanan. Riko Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!